Assalamualaikum wr. wb kali ini saya akan menjelaskan mengenali bioproses bagaimana sih sekus menstruasi pada wanita ini berlangsung sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana proses spermatogenesis pembentukan sperma dan pembentukan ovum pada wanita nah sekarang kita akan mendalami lagi bagaimana proses menstruasi pada wanita ini berlangsung nah menstruasi ini hanya terjadi di dalam sistem reproduksi wanita nah menstruasi sendiri menurut di buku kalian itu kan merupakan perubahan setiap bulannya jadi adanya perubahan setiap bulan perubahan di dalam siklusnya satu bulan lah yang terjadi di dalam uterus uterus itu apa uterus itu adalah rahim seorang perempuannya nah di rahim ini terjadi perubahan di dalam bagian yang namanya endometrium kenapa? karena di dalam endometrium ini kan yang nanti akan menjadi tempat untuk embryogenesis atau perkembangan janin ketika proses fertilisasi ini dilakukan tapi jika proses fertilisasi ini tidak terjadi maka akan terjadi yang namanya menstruasi nah untuk menstruasi sendiri ini merupakan proses apa sih? menstruasi sendiri merupakan pelepasan pelepasan tadi pelepasan endometrium atau dinding rahim ya endometrium nah biasanya pelepasan endometrium ini berupa keluarnya darah atau yang disebut kita kita sebut juga perdarahan nah karena karena apa perdaraan ini terjadi? karena fertilisasi menstruasinya tidak ada seperti pada seorang wanita yang belum memiliki pasangan nah walaupun sudah memiliki pasangan juga kalau misalnya ovumnya tidak dibuai ya dia akan terjadi menstruasi nah menstruasi ini akan terjadi terus-menerus kapan mulai terjadinya menstruasi ini mulainya itu ketika rata-ratanya ya pada wanitanya sudah 11 tahun nah terus selanjutnya sampai kapan sampai menopos dimana menopos itu biasanya berkisar kurang lebih usia 45 sampai usia 55 tahun nah selanjutnya panjang siklusnya berapa hari? untuk mens menstruasi biasanya lamanya itu adalah 7 sampai 10 hari nah itu adalah normalnya ya normalnya 3 sampai 7 hari sorry 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 3 sampai 7 hari untuk menstruasi nah selanjutnya untuk terus lamanya siklus sekarang untuk lamanya siklus untuk menuju ke mens lagi itu berapa hari sih kurang lebih ada 28 hari itu yang normal nah itu dimulai dari kapan? dari siklus dari height terakhir height hari terakhir sampai hari terakhir hari terakhir sebelum height barunya height barunya nah itu adalah panjang siklusnya oke selanjutnya ada berapa sih siklus yang 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 mempengaruhi menstruasi kita nah menstruasi kita ini dipengaruhi oleh 3 siklus kalau kamu lihat pada gambar yang atas ini ya yang berupa gambaran dari follicle-vollicle dari follicle primer sampai ada korpus luteum itu itu merupakan gambaran dari siklus ovarium jadi yang jadi dalam ovarium kita selama proses sampai ke menstruasi itu terjadinya tadi ya perkembangan follicle-nya nah serandangkan yang itu gambaran grafik ini merupakan siklus dari hormonal kita untuk gambarannya warna biru ini ya yang berupa gambaran grafik ini merupakan siklus hormonal kita nah selanjutnya siklus yang ada di bawahnya ini ini nah ini merupakan gambaran dari siklus endometrium atau disebut juga siklus uterus uterus karena inilah yang terjadi pada dinding rahim kita atau rahim kita dari fase menstruasi ini yang meluruh ya itu yang terjadi dari hari ke satu sampai hari ketujuh biasanya hari ke satu sampai hari ketujuh ya menstruasi satu sampai hari ketujuh terus fase terovulasi atau disebut proliferasi itu dari hari ke delapan sampai hari ke dua belas lalu ovulasi itu pada hari ke tiga belas sampai ke lima belas lalu fase luteal atau fase keovulasi itu dari hari ke enam belas sampai hari ke dua belas nah mari kita bahas tadi ya lamanya menstrual cycle atau siklus menstruasi sendiri nah lamanya siklus menstruasi ini tadi dimulai dari hari hari pertama height datangnya height itu ya terus sampai hari terakhir height yang pertama di bulan yang lalu bulan sebelumnya sampai ke hari pertama dia kena height di bulan berikutnya nah biasanya fase fasenya itu tadi kita sudah bisa tahu ya untuk menstruasi itu lamanya tadi hari fasenya ini kita sudah tahu fasenya pertama ada fase volikuler dimana fase volikuler ini dia dibagi jadi dua bagiannya itu ada menstruasi pertama fase proliferasi proliferasi atau disebut juga praovulasi untuk fase menstruasi sendiri di fase volikuler ini terjadi dari hari pertama sampai hari ketujuh sedangkan proliferasi atau praovulasi ini dimulai dari hari ke-8 sampai hari ke-12 selanjutnya volikuler ini akan matang matangnya volikuler ini menunjukkan bahwa dia akan masuk ke fase yang kedua yaitu fase ovulasi atau fase pematangan atau fase ovum ini matang fase ovulasi ini biasanya terjadi pada hari ke-13 sampai hari ke-15 oke nah selanjutnya ketika dia sudah keluar maka si ovum ini kan sudah siap nih ovum yang siap dibuahi ini selanjutnya dia masuk ke fase luteal nah fase luteal ini dibagi jadi dua juga nih kalau menurut pemahaman saya untuk di hari 16 sampai hari ke-10 itu merupakan fase dimana si ovum ini akan membentuk yang namanya korpus luteum ya nasib ini sudah siap untuk terjadi implantasi kalau terjadi fertilisasi jadi dinding rahim ini sedang menebal sedangkan kalau misalnya dia tidak menebal tidak terjadi fertilisasi maka pada hari 16 sampai hari ke-26 sorry ini pada hari ke-27 sampai hari ke-28 maka si korpus luteum ini akan tergenerasi ini dia akan degenerasi nah degenerasinya ini maka akan mulai yang namanya mens lagi hiburan berikutnya nah itu adalah menstrual cycle nya nah ini yang tadi saya bilang di dalam siklus menstruasi ini akan ada tiga grafik ada kan ada tiga siklus yang pertama yang pertama yang follicle ini ini namanya siklus ovarium yang pertama ada siklus ovarium dimana tadi panjang siklusnya ya ada ini fase follicular follicular dimana dibagi jadi dua yang pertama ada menstruasi sama praovulasi selanjutnya ada fase ovulasi ini nah selanjutnya ada yang ketiga ada fase luteal dimana kalau ini ketika dinding rahim yang menebal jadi penebalan jadi penebalan endometrium nah sedangkan kalau yang ini bagian tadi degenerasinya degenerasi si corpus luteum nah fase luteal ini disebut juga fase pasca ovulasi nah untuk gambar yang di bawahnya ini adalah ini namanya siklus hormonal selanjutnya untuk yang di gambar bagian bawah ini namanya siklus uterus dimana siklus uterus atau siklus endometrium ini dimulai dari fase yang pertama itu namanya menstruasi yang kedua ini praovulasi nah selanjutnya ini masa ovulasi yang ini masa 4 sampai 5 ini adalah masa pasca ini pasca ovulasi kalau ini ada penebalan ini ada penebalan dan yang disini sudah mulai akan meluruh penebalan dan disini terjadi degenerasinya selanjutnya kita akan bahas tadi siklus ovarium di siklus ovarium kita sudah tahu sendiri dia terjadi terjadi 4 tahapan fase yang kita kenal dengan fase di dalam siklus ovarium terjadi 3 tahapan fase yang disebut fase volikuler terus ada fase ovulasi lalu ada juga yang disebut dengan fase luteo atau fase pasca ovulasi nah fase volikuler ini dibagi menjadi 2 ada yang disebut dengan fase menstruasi dan disebut juga dengan fase pra ovulasi nah lama fase volikuler sendiri ini terjadi pada hari ke 1 sampai hari ke 3 12 1 sampai hari ke 12 nah kurang lebih pada rata-rata ya tadi 1 sampai 12 atau kadang ada yang 14 hari ini ya pada fase volikul ini pada saat menstruasi ini terutama ya itu ada pembentukan sel primodial jadi sel induk pembentuk oogonium namanya sel induknya namanya sel primodial primodial ini akan membentuk yang namanya oocit primer sangat banyak pokoknya dia akan membentuk itu nah pembelahannya ini terjadi secara mitosis jadi selama proses menstruasi itu terjadi kita dipembentukkan kembali sel primodialnya atau sel pembentuk oogonium sel induk ovum itu yang namanya oogonium dia akan membentuk oocit primer ini sampai banyak gitu ya nah secara mitosis nah itu lamanya selama berapa dia lamanya selama tadi kita sudah tahu dari hari ke 1 sampai hari ke 7 terus terjadi pro ovulasi pro ovulasi itu dimulai dari hari ke 8 sampai hari ke 12 nah yang terjadi disini itu ngapain yang terjadi pada tahapan ini bentar ya ini saya hapus biar lebih cucok lagi ya menstruasi ini terjadi pada hari ke 1 sampai hari ke 7 sedangkan pro ovulasi dari hari ke 8 sampai hari ke 12 nah pada saat pro ovulasi ini berarti oocit sudah mulai matang disitu terjadi sekresi dari oocit oocit primer yang sudah terbentuk tadi dia akan berkembang menjadi oocit sekunder nah menjadi oocit oke oocit sekunder bahkan menjadi si oocit ini oocit fase menstruasi ini dia akan terjadi peningkatan FSH jadi pada saat menstruasi ini FSH akan naik nah naiknya FSH ini akan memaju terbentuknya estrogen nah jadi pada saat pro ovulasi ini estrogennya naik nah estrogennya ini akan naik sampai nanti karena estrogennya naik maka akan terjadi pembentukan ini follicle de graft jadi pada hari ke 13 sampai hari ke 15 kita akan terjadi ovulasi nah kapan terjadi ovulasi itu ketika si oocit ini sekunder ini akan menjadi follicle de graft nah follicle de graft inilah yang nanti akan keluar dan menjadi ovum yang matang dan menunggu si sperma ditubah falopi atau tempat implantasi nah ketika pasal ovulasi ini maka yang terjadi kadar estrogennya itu kan sedang naik nah estrogen yang naik ini dia akan memicu munculnya LH LH ini juga akan naik nah LH yang naik inilah yang membuat si ovum ini akan keluar nah keluarnya ovum ketubah falopi maka akan terjadi peristiwa fase luteal atau fase pasca ovulasi jadi ada dua nih apa yang terlaku pada fase pasca ovulasi maka ada persiapan yang pertama ada persiapan implantasi kalau ada implantasi maka harus terjadi apa penebalan ada penebalan si endometrium nah otomatis pada saat ini si follicle de graph ovum yang sudah matang ini ya si ovum nya sudah matang ini akan jadi korpus luteum korpus luteum ini maka endometrium ini akan tebal tebalnya endometrium ini karena apa karena tadi LH yang naik ini dia akan memicu yang namanya pembentukan progesteron nah progesteron inilah yang membuat si endometrium ini tebal endometrium ini akan tebal nah terus selanjutnya gimana kalau tidak terjadi implantasi kalau tidak terjadi implantasi atau tidak terjadi proses fertilisasi maka tadi ya si korpus luteumnya ini ini akan digenerasi atau dia akan menghilang nah karena menghilang maka tadi progesteron sama esterogen itu kan masih naik karena naik maka LH dan FSH ini tidak terbentuk tidak ada nah tidak adanya ini makanya si korpus luteum ini akan digenerasi dan mulai akan menstruasi dan ini akan memulai menstruasi di bulan berikutnya itu bisa kita sebut juga ini sebagai masa PMS nya kalau tidak terjadi implantasi berapa sih lamanya waktunya untuk penebalan dining rahim ini terjadi pada hari ke-16 sampai hari ke-26 selanjutnya kalau tidak terjadi implantasi tadi masa PMS itu mulai dari hari ke-27 sampai hari ke-28 sebelum Nanti itu ada masa PMS nya kurang lebih itu adalah siklus yang terjadi pada ovarium kita dan hormon-hormon yang berpengaruh nah sekarang yuk kita terapkan ini ada gambar ovarium kita nah untuk fase yang pertama tadi adalah fase follicle fase follicle ini dimulai dari bagian follicle ovarium primer ini dimana ini ada sel primodial ada sel primodial yang membentuk ovarium ini dia akan membelah secara mitosis mitosis disini ya menjadi oosit primer nah disini terjadi proses fase follicle nah fase follicle nya disini fase follicle terjadi ketika pembentukan oosit primer nanti terus ada fase follicle ini kan diakhiri dengan fase pada tahapan nah ini praovulasi ya praovulasi ini nah praovulasi ini maka akan dibentuk tadi oosit primer ini nah menjadi oosit yang sekunder nah selanjutnya ini tahap praovulasi sampai sini terus selanjutnya untuk ini tahap praovulasi kalau ini oke biar gampang ya ini saya jelek sekali tulisannya nah kalau disini fase astagfirullah astagfirullah kalian disini ya ini tahap pada saat menstruasi ini kelihatan sekali ya ada pembulu udara disini ya nah disitu pada saat menstruasi terjadi pembentukan sel-sel tadi sampai ke oosit primer nah selanjutnya untuk sudah selesai fase follicle selanjutnya ada fase ovulasinya nih ini fase ovulasi itu ketika oosit sekunder akan menjadi follicle degraf nah ini dan si follicle degraf inilah yang nanti menuju ke tuba falopi nah lalu untuk ketika follicle degraf udah masuk ke tuba falopi maka apa yang terjadi terjadi fase luteal ini fase luteal ini ditandai dengan ovum yang sudah matang ini dia akan terbentuk yang namanya tadi korpus luteum nah ini ini fase pasca ovulasi ini terjadi badan kuning yang muncul badan kuning oke nanti kalau misalnya terjadi ini sampai ke korpus albican ini oke ya kalau dari udah muncul korpus albican atau badan putihnya ini maka akan terjadi yang namanya PMS atau tadi si diniklahim yang sudah menebal ini akan mulai degenerasi akan mulai proses degenerasi diniklahim oke selanjutnya kita ke siklus oterus itu sama ya kita mengikuti siklus yang tadi yang pertama tahapannya ada fase menstruasi jadi menstruasi itu lamanya dari hari ke satu sampai hari ketujuh terus ada yang disebut juga fase volikuler fase volikuler itu berarti mulai dari hari ke delapan sampai hari ke dua belas terus selanjut fase ovulasi fase ovulasinya sendiri itu hari ke tiga belas sampai hari ke lima belas dan fase pasca ovulasi nah ini fase ovulasi itu atau fase lutel ini dari hari ke 16 sampai hari ke 28 nah siklus menstruasi ini tadi ya ditandahi dengan tadi pada saat menstruasi ini FSH ini sedang naik FSH ini naik maka akan terjadi apa tadi pembentukan tadi sel primodial primodial ini akan membelah secara mitosis membentuk yang namanya Oocid primer dan disitu terjadi proses peluruhan dinding rahim ya nah lalu pada saat fase polikuler pada saat fase polikuler ini FSH yang naik akan membuat yang namanya esterogen esterogen ini mulai muncul mulai muncul sehingga Oocid yang primer ini dia akan menjadi dia akan menjadi Oocid yang sekender nah Oocid sekender inilah yang nanti dia akan memacu proses ovulasi dia akan keluar nah esterogen yang naik ini pada hari ke-13 ini akan menyebabkan yang namanya perubahan dari Oocid si ovum ini matang Oocid sekunder ini akan menyebabkan ovum ini matang menjadi follicle degraf follicle degraf inilah nanti yang akan menuju ke dalam tuba falopi nah lalu terjadi fasca ovulasi nah di fase fasca ovulasi ini kita bagi kedua yang terjadi yang namanya penebalan endometrium atau dinding rahim nah apa terjadi penebalan endometrium dia terjadi pada hari ke-16 sampai hari ke-26 kira-kira 10 hari nah disitu untuk apa untuk mempersiapkan implantasi nah otomatis karena adanya penebalan dinding rahim ini tadi karena si apa namanya estrogen ini naik nah follicle degraf masuk ke tuba falopi maka akan menyebabkan LH ini naik LH yang naik maka progesteron keluar progesteron ini keluar nah keluarnya progesteron ini akan membuat si endometrium atau dinding rahim ini akan menebal nah terus selanjutnya akan dijaga nih akan dijaga si penebalannya ini penebalannya ini akan dijaga endometrium ini akan dijaga oleh si 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 pada oleh FSH dan LH FSH dan LH akan dijaga oleh estrogen dan progesteron dia ini akan menjaga ini hingga naik ini nah tadi ya karena endometrium yang menebal progesteron keluar maka dia akan membentuk yang namanya corpus luteum terus apabila tidak terjadi implantasi nih nah kalau tidak ada implantasi maka pada hari ke implantasi ini kan dari hari 16 sampai 26 nih nah kalau tidak ada implantasi pada hari ke 27 sampai hari ke 28 maka dari korpus luteum ini akan membentuk yang namanya korpus albican atau badan putih dimana tandanya dia itu luteumnya sudah degenerasi atau dia akan degenerasi nah apa yang terjadi pada hormonnya nah karena estrogen dan progesteron ini kan naik progesteron ini naik tadi maka akan menyebabkan FSH dan LH ini tidak terbentuk karena tidak ada yaudah siap disini kita kenal dengan masa yang namanya PMS oke itu adalah siklusnya nah sekarang kita bahas siklus hormonnya berarti kesimpulannya pada fase yang namanya menstruasi pada saat menstruasi ini ya tadi awalnya karena disebabkan oleh FSH dan LH ini kan tidak ada karena FSH dan LH ini tidak ada maka akan dimulai masuk lagi ke siklus menstruasi hari ke 1 sampai hari ke 7 makanya akan terbentuk yang namanya FSH FSH yang baru lagi FSH ini akan naik FSH ini akan memulai yang namanya pembentukan follicle dari primodial ya dia akan menjadi oosit primer nah terus selanjutnya pada tahapan proovulasi pada tahapan proovulasi atau kita sebut juga fase proliferasi itu terjadi selama hari ke 8 sampai hari ke 12 nah apa yang terjadi pada hari ini pada hormonalnya ini maka FSH yang naik ini nantinya dia akan membentuk FSH yang naik ini dia akan membentuk yang namanya estrogen nah karena adanya estrogen ini maka akan menjadi proses pematangan ofum nah ofum itu proses pematangan ofum nah pada saat TSH naik dan estrogen itu mulai muncul estrogen ini mulai muncul ya nah ini yang terjadi tadi oosid yang primer ini primer ini dia akan menjadi oosid yang sekunder yang siap untuk menjadi ovum yang matang nah terus selanjut terjadi fase yang ketiga yaitu fase ovulasi nah fase ovulasi atau ovum yang matang ya pada hari ke-13 sampai ke-15 ini yang terjadi tadi estrogennya naik estrogennya naik maka tadi terjadi pematangan ovum oosid yang primer yang sekunder sorry oosid yang sekunder ini dia akan berubah menjadi follicle degraf nah follicle degraf ini yang nanti akan menuju ke tuba fallope estrogennya naik ini tadi akan menyebabkan fase yang ke-4 nah ini jadi fase pasca ovulasi kalau sudah keluarnya dari ovarium maka terjadi fase fasca ovulasi nah pada fase fasca ovulasi ini ada dua ya ada dua tahapan nah tahap yang pertama ada penebalan dinding rahim karena dia keluar kan oromatis penebalan endometrium diperlukan dong endometrium ini digunakan untuk proses implantasi kalau terjadi kehamilan nanti ya terjadi berhasil proses fertilisasinya maka terjadi implantasi atau penebalan endometrium itu harus dipersiapkan nah follicle de graftnya ini nah hormonnya mau pengaruhi dulu deh estrogen estrogen ini kan sedang naik estrogennya naik ini akan memacu LH LH nya naik LH naik ini akan memacu progesteron nah oleh karena ada progesteron ini tadi follicle de graft de graft ini dia akan membentuk yang namanya corpus luteum nah selanjutnya apabila tidak terjadi ini nah oh ya lamanya lapanya dulu untuk penebalan endometrium itu pada hari ke 16 sampai hari ke 26 kurang lebih 10 hari lah nah terus apabila tidak terjadi implantasi tidak ada implantasi maka akan langsung ke menstruasi ya nah ini maka disini terjadi proses yang namanya degenerasi degenerasinya si uterium degenerasinya ya nah dari sini yang terjadi nah karena proges terus sama esterogen sedang naik nah disini proges sama esterogen yang sedang naik maka nah FSL sama LH nya ini tidak ada nah karena tidak ada maka tadi si corpus luteumnya ini 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 ya kospus luteumnya ini akan berupa menjadi badan putih korpus albican dan dia akan degenerasi degenerasi ini akan memulai proses menstruasi di bulan berikutnya jadi itu adalah siklusnya peristiwa kunci dari siklus ovarium tadi yang pertama menstruasi ketika menstruasi berarti pada hari pertama sampai hari ketujuh ini maka yang terjadi LH sama FSL ini tidak ada LH ini tidak ada pada menstruasi ini LH kosong FSL nya mulai ada FSL nya mulai naik FSH yang membentuk follicle terus pada sampai terakhir ini akan terbentuk yang namanya estrogen ini di hari ke 8 sampai hari ke 12 pada hari ke 8 sampai hari ke 12 ini masa pro ovulasi atau proliferasi nya ini lalu pada hari ke 13 sampai hari ke 15 ini terjadi yang namanya ovulasi pada masa ovulasi ini dilihat pada saat ovulasi nah ini LH nya lagi naik LH nya naik maka dia akan menyebabkan si progesteron nya juga naik nah disini pada masa pro ovulasi disini disini akan keluar yang namanya esterogen esterogen ini keluar karena tadi FSH nya ini karena disini FSH nya karena disini FSH nya sedang naik nah terus selanjutnya kita lihat nih pada hari ke 15 ya pada hari ke 15 sampai hari ke 16 sampai hari ke 26 ini jadi penebalan penebalan dinding rahim ini penebalan endometrium ya pada saat penebalan endometrium ini yang tebal siapa yang menebal ini adalah progesteron progesteron serta esterogen nah ini sedang naik maka FSH sama LH nya gimana nah maka FSH dan LH nya ini tidak ada ini ya atau turun karena turun ini makanya akan memicu tadi si korpus luteum menjadi korpus albican nah itu adalah beberapa ini ya beberapa peristiwa penting dari siklus ovarium oke itu penjelasan dari saya nah selanjutnya tugas kamu adalah silahkan kamu untuk anggota kelompok yang ada di kelompoknya ya untuk semua perempuan yang ada di kelompok nanti silahkan kelompok nah setiap anggota perempuan yang ada di dalam kelompok membuat kalender menstruasi kalian nah yang ada di bulan April ini mungkin kalian ingat ya kapan kalian mulai mens sampai kalian berhenti mens nah nanti ditandahin berarti nanti kalian mulai aja memberikan fase tadi menstruasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang selesainya lalu masuk ke fase pra ovulasi tadi kurang lebih hari ke 8 sampai hari ke 12 terus selanjutnya lagi masuk ke masa ovulasi baru masa pas ke ovulasinya itu ya nanti kalian tandai di kalender ini boleh nanti kalendernya di print dan selanjutnya kalian membuat video penjelasan nih nah setiap anggota kelompok silahkan nah ini adalah beberapa isi penjelasan membahasan materi videonya boleh kalian tentukan mau lewat secara daring atau misalnya kalian menjelaskan seperti saya nih di depan kelas nah apa sih isi materi yang kalian bahas yang pasti pertama adalah pengertian menstruasi yang kedua hormon-hormonnya tadi nih yang tadi saya jelaskan siklus hormonnya terus tahapan fase siklus menstruasi ada fase menstruasi ada fase praovulasi ada fase ovulasi ada fase fasca ovulasi nah nanti siklus menstruasinya itu kalian jelaskan juga bahwa dalam peristiwa menstruasi ini ada tiga siklus yang mempengaruhi ada siklus ovarium ya kan bahwa menstruasi ini tadi ya dipengaruhi oleh tiga siklus yang pasti ya tadi ada siklus ovarium ada siklus hormonal terus yang ketiga adalah siklus yang ada di uterus atau yang terjadi pada endometrium nya kita training rahim terus menjelaskan diagramnya tadi ya kalian silahkan tampilkan gambarnya lalu contoh-contoh pembuatan kalender menstruasi yang normal jadi dari anggota kelompok silahkan kalian simpulkan siapa yang memiliki siklus menstruasi yang normal yaitu 28 hari nah poin penilaiannya bisa kalian lihat nanti saya akan bagikan lembar penilaiannya di dalam google classroom silahkan dibuat nah ini pengumpulannya tidak tanggal 25 april tetapi di bulan Mei mungkin ketika kalian masuk di tanggal mungkin tanggal hari seninnya lagi di bulan Mei itu kemungkinan jatuh pada tanggal kalian sudah tatap muka ini ada di tanggal oke 2 tanggal 14 kita tanggal 14an lah tanggal 14 Mei itu nanti kalian akan oh salah salah 9 9 Mei nah 9 Mei itu nanti kalian sudah berangkat di hari senin ini untuk dikumpulkan oke gitu saja penjelasan dari saya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh